Selamat menikmati. Gubernur Jatim telah menetapkan tanggap darurat dengan melakukan proses pembersihan sisa material serta memberikan bantuan kepada para korban. Selain dari kabupaten, alat berat milik provinsi juga dikerahkan untuk membersihkan material banjir bandang. Saat kunjungan tersebut, Kofifah meminta proses relokasi warga kampung baru yang menjadi langganan banjir. Segera dilakukan karena anggaran telah ditetapkan. Bersama Pak Pandang, bersama Pak Kapodang, ingin memastikan bahwa proses tanggap darurat ini bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian tahap rekonstruksi. Inilah yang mengalami kekelambatan, mestinya relokasi sudah bisa berjalan pada selesai ketika terjadi musibah yang sama di 2020. Kebetulan anggaran dari BNPB baru turun akhir 2022, jadi saya minta untuk bisa disegerakan relokasi. Hal-hal yang mungkin harus disupport oleh ABBJ Provinsi, kita memiliki anggaran BTT pada saat terjadi bencana alam seperti ini. Sebagai mana diberitakan, banjir bandang terjadi di dua desa di Kecematan Ijen pada minggu malam. 79 rumah, 2 sekolah, dan sebuah musola terdampak di dua desa yakni Kalisat dan Desa Sempol. Rizky Setiawan, JTV